Intro Setelah menyorahkan mesin traktor ompek roda untuk kelompok tani sumber rezeki di desa Tapung Hilir, Bupati Kampar langsung melakukan tinjau lahan pertanian yang lotaknya tidak jauh dari kantor desa Tapung Hilir Pado Aikomi tanggal 6 Januari 2022 Usai menyorahkan mesin pertanian bau potraktor roda ompek untuk kelompok tani sumber rezeki desa Tapung Hilir, Bupati Kampar Haji Catur Sugeng Susanto langsung meninjau lahan pertanian milik kelompok tani sumber rezeki yang indah jauh dari kantor desa Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hilir, Kamis, Potang Salah suang ibu-ibu sutarni perwakilan kelompok tani sangat sonang atas kunjungan bupati ko. Seorang bupati berkunjung ke kabun kami yang jauh dari ibu kota, kata buk sutarni meneteskan Ayumato. Dalam peninjauan Iko, Bupati Kampar mau ucapkan teimokasi kepada kelompok tani yang ala sungguh-sungguh dalam mengelola pertanian. Tetap semangat, Insya Allah kedepannya hasil akan lebih ancak. Dengan alat yang ala modern Iko akan mempengaruhi cao pengelolaan tanah dan awak-bao agar produksi yang dihasilkan oleh petani akan lebih banyak dan dapat mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Catur juga menyampaikan dengan semangat yang luar biasa, para kelompok tani ala mendapatkan hasil yang lumayan elok seperti hasil tanaman kedelai jagung dan lain-lain. Dan terakhir, Bupati Kampar, Baposan, Satolas, Kasodo tanaman Iko dipanen agar tanah salawi seboleh hektar tasabwi dapat ditanam dengan menyesuaikan musim saat Iko. Seperti kacang kedelai, Kasodo lahan agar ditanam kacang kedelai tanpa dicampur dengan tanaman lain, sehingga badampak akan peningkatan ekonomi masyarakat. Tim TV Ocu melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! KPK mengajak segenap elemen bangsa untuk mengambil peran bersatu padu membangun budaya antikorupsi. Selamat memperingati Hari Antikorupsi Sudunia!